Pedagang kaki lima kembali memenuhi trotoar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diperparah dengan banyaknya kendaraan parkir sembarangan, kawasan Tanah Abang kembali semraut. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku pihaknya akan kembali menata pasar grosir terbesar se-Asia Tenggara itu. Ia pun beranggapan pasar Tanah Abang semraut sejak lima bulan lalu. Sejak bulan Mei kami mendengar kabar itu, sejak bulan Mei sampai dengan sekarang kita dengar sudah lima bulan ini dan semrautan ini menjadi pelajaran bahwa perbaikan itu harus terinstitusikan. Jangan memperbaiki semata-mata karena rasa takut. Karena begitu rasa takut, ya lalu rasa takut. Enggak ada, ya kembali lagi. Nanti kita akan tantang.